Ah hai semuanya, gue Zeno. Hari ini gue masih pengen lanjutin mainin game Enjoy the Diner. Kemarin itu udah dapet clue tentang tombol-tombol gitu gue gak tau fungsi ya buat apa. Nanti kita coba cek lagi. Soalnya kemarin gue udah sempet pencet dan ada bunyi, cuman gue gak tau itu bunyi apaan. Atau emang gue salah denger aja atau gimana. Nanti kita cek liat-liat lagi. Sama palingan gue pengen cobain bukunya deh. Buku yang itu, ngecek perbedaan itu. Gue pengen tau disitu nanti kalau kita selesaiin ada apa. Mungkin itu semacam side game-nya mungkin ya. Atau gameplay utama ya justru. Gue gak tau. Soalnya sampe sekarang masih belum ada game-nya sebenernya. Puzzle-nya itu kan baru sekali yang tombol. Terus ya game-nya cuman yang nyari perbedaan itu sih. Sisanya itu kan kita tinggal ngobrol-ngobrol doang kan. Yaudah kita langsung masuk aja ke game-nya ya. Yuk. Oke, kemarin itu... Sampai mana ya? Gue lupa. Oh iya gue pengen cek ini dulu. Oh sama gue main nerjemahin ini ya? Tapi banyak lagi. Yaudah gue coba deh. Cuman pasti gue lama nih nerjemahin ya. Dokumen ini ditulis untuk memberi tau para penjaga bagaimana cara untuk menangani drifter. Drifter ini apa ya? Istilah apa ya? Karena kekurangan pada sistem saat ini, drifter bakalan bisa muncul. Oleh karena itu, para penjaga harus membaca dokumen ini. Satu, prosedur pada tahap terbentuk. Dalam tahap terbentuk, terlihat oleh drifter bukan suatu pelanggaran hukum. Kami menyarankan Anda untuk bertindak sebagai drifter juga selama berinteraksi. Oke, kayaknya gue mulai sedikit bisa nebak-nebak nih. Setelah kamu mendapatkan kepercayaan mereka, carilah waktu yang tepat untuk melakukan prosedur tersebut dan mengirim kembali si drifternya. Hmm, oh, apakah ini yang terjadi sama si siapa tuh? Oh iya, bentar. Sebelumnya gue nyatet cara baca nama-nama mereka dalam bahasa Jepang ya. Jadi si, yang kemarin itu gue bilangnya Ceylonika. Kalau dikatakanannya itu Ceylonika ternyata. Selama ini tuh gue pikir kalau CH itu bacanya C. Terus ada Glasspan, itu juga biasa bacanya Grasspan. Terus ada si Cenes yang kemarin gue bilang itu ternyata bacanya Cienesu. Cienes berarti. Sama si yang temennya Glasspan itu berarti Ratera. Kan kemarin itu siapa ya gue bilangnya? Latere ya? Ratera. Ya, jadi gue akan mulai baca nama mereka pakai nama-nama tersebut. Jadi kalau gue baca dari sini ya, apakah mungkin kalau si Ratera itu dikirim balik sama si siapa tuh? Cienes. Soalnya kalau dari petunjuk ini sih begitu ya? Oke lanjut-lanjut. Tadi sampai mana tuh? Please be aware ya. Waspadalah terhadap bentuk-bentuk kekerasan kecuali prosedur yang diperlukan. Oke. Karena segala bentuk kekerasan itu melanggar hukum. Selanjutnya, jika menurut kamu penggunaan dapur itu sangat beresiko, tolong kirim telegram ke kantor pusat dan tunggu personil setempat yang akan menteleportasi kamu. Oke, oke. Meskipun membutuhkan banyak waktu, tapi metode ini sangat bisa diandalkan. Terus kan si Cienes ini kan tiba-tiba hilang ya. Berarti menurut gue, ya dia kan emang si siapa tuh? Caretaker kan asli ya. Nah, terus kita semua itu sebagai drifter. Nah, si Cienes ini udah berhasil naruh kepercayaan ke gue, makanya gue bisa dengan langsung percaya aja mencet mesin kopi itu, sampai akhirnya banjir. Nah, di kesempatan itu menurut gue sih dia pergi. Entah kemana, gue nggak tau. Karena kita belum tau pintunya itu bisa kemana aja. Maksudnya apakah ada trik tertentu yang bikin dia tuh bisa menghilang atau apalah. Oke, kita baca yang bawah ya. Ini adalah tata cara pada tahap belum terbentuk. Oke, belum terbentuk ya. Dalam tahap ini, prioritas pertama kita adalah bersembunyi dari pandangannya si drifter ya. Alias kita berarti ngumpet-ngumpet. Karena kemungkinan besar akan dianggap sebagai pelanggaran hukum. Kalau keberadaan si drifter itu udah dikonfirmasi, masuk aja ke ruang staff dan kunci pintunya. Lanjutnya kirim telegram ke kantor pusat dan tunggu personil yang akan menteleportasi kalian. Oke, masih sama nih ya. Kalau si drifter itu mulai menyadari kehadiran kamu, jangan merespon. Semua metode lainnya itu sangat berbahaya. Jadi jangan mencoba menyelesaikan situasi ini sendiri. Oke, itu ada apa ya sebenarnya ya? Masih bingung-bingung gue sebenarnya. Jadi tuh kita sekarang lagi ada di tahap yang mana ini? Lanjut nomor tiga, prosedur ketika peralatan itu lagi di maintenance ya. Lagi maintenance. Proses penyelamatan gak bisa dilakukan ketika proses maintenance. Kalau dalam tahap pembentukan, harap lakukan prosedur sesuai yang ada di nomor satu dan kirim drifter itu kembali. Oke. Terus kalau misalkan terjadi di tahap belum terbentuk, yang paling prioritas adalah bersembunyi dari drifter lagi dan attempt to form. Apa tuh maksudnya? Gue kurang paham ya attempt to form ini. Kalau diartiin harafiah ya berusaha untuk membentuk ya. Gue gak tau tapi membentuk apaan. Kamu bisa menunggu proses maintenance-nya selesai. Habis itu kirim telegram ke personilnya untuk datang. Tapi ini tuh membutuhkan waktunya sangat lama. Dalam kasus sebelas, penjaga waktu itu yang nomor 14 berada dalam kondisi mental yang gak bisa dinormalkan kembali kali ya. Selagi dia menunggu di ruang staff untuk massive maintenance sampai selesai. Dan masih di dalam tempat tersebut hingga menulis dokumen ini. Oleh karena itu, kami menyarankan Anda untuk tetap melakukan meskipun itu melanggar hukum. Dalam kasus ke-63, penjaga nomor 46 melakukan tindakan membentuk, gue gak tau ini, sebenernya membentuk apa ini? Yang mengakibatkan pelanggaran namun mereka diampuni oleh para Algojo. Nomor 67. Wah ini gue masih belum tau apa-apa-apanya nih. Dan gue yakin sih, si CNS ini dia salah satu staff dari ya inilah yang lagi dikerjakan ini. Terus nomor 4, mengoperasikan gerbang. Dalam banyak kasus, penjaga itu gak tau cara untuk buka dan tutup gerbangnya. Tapi pada saat normal, semua bisa coba kombinasi. Kombinasi apa nih? Ada angkanya kah mungkin? Namun kalau ada di situasi darurat, tindakan yang cepat itu adalah yang paling penting. Dan tata cara untuk membuka gerbangnya adalah sebagai berikut. Periksa mesin 1 untuk mengecek ketiga nomor tersebut, terus jumlah item, dan posisinya selalu berubah, berkala. Jadi, harap periksa mesinnya cuma 1 kali ya, tiap waktu. Terus juga, tekan kiri, kanan, tengah tombol ya, dalam urutan tersebut, sesuai jumlah tekanan yang dikonfirmasi di step 1. Kok tau-tau 5? Oh mungkin ngelanjutin yang ini ya? Oh iya, 3, 4, 5. Oke 5, apa yang harus dilakukan dengan dokumen ini ketika sedang ada emergency? Dalam keadaan emergency, tolong buang dokumen ini agar tidak terlihat. Dan, ini akan dimunculkan lagi kapan-kapan. Dokumen autorknya claim, nomor 68. Oke. Iya, berarti emang ini gue gak tau sih kenapa si Sienes itu gak ngebuang dokumen ini ya. Soalnya kan jadinya kita dapet clue sebenarnya. Ya, mungkin dia ada kesengajaan atau dia memang bener-bener panik atau gimana? Gak tau, kita coba ini, mainin yang ini. Kita cari dimana letak yang berbeda. Oh ini, Apa lagi? Oh ini. Ini. Oh ini. Atasnya yang 3, bawahnya yang 4. Berapa lagi? 8. Ya ampun, masih banyak ternyata. 5 lagi ya. 5 lagi. Jumlah kaki dong. Bener loh. Jumlah kaki hewannya. Apalagi ya. Oh ini. Garis yang sini beda. 5, 3 lagi. Moncongnya beda gak sih? Kok kayaknya gue liat yang bawah lebih runcing ya. Oh iya bener. 2 lagi. Berarti yang ini juga nih. Nah. 1 lagi. Terakhir. Terakhir, terakhir. Terakhir itu kenapa paling susah ya? Apa ya? Ini kah? Oh enggak. Gue liatnya ini kayak lebih landai gitu loh. Kenapa ya? Tinggal 1 itu menyebalkan sekali. Oh ini. Yang ini deket. Yang atas jauh. Mana? Lah. Komplit. Oke. Udah. Oke, kita sampai nomor berapa ini ya? Gue gak tau. Kalau misalkan ada 5, gue sampai 5 deh. Kalau misalkan gak kelamaan ya. Ini beda. Garisnya yang ini tebel. Ini tipis. Gue curiga sih. Pasti ini garis pasti ada yang gak sama nih. Oh, matanya beda nih. Nah, hidungnya juga yang ini lebih mancung. Ini 2 sama. Nah, ini kurang kan? Nah. Ada lagi gak? Ini juga beda nih. Ini. Ini sama. Satu lagi. Oh, ini ya? Oh, enggak. Yang bawah. Yang bawah. Yang bawah lebih kecil. Oke. Sip. Sekarang keempat. Ya ampun. Gampang dong ini. Ini doang. Ini di fur atau gimana ini? Sengaja banget. Nah, ini yang kelima. Ada 8. Matanya udah pasti beda. Terus. Ini beda. Ini juga beda. Yang ini hilang. Terus. 4 lagi. Setengah lagi. Pasti ada di bintang-bintangnya nih. Ini gak ada. Mana? Ini. Oke. Oh, ini gak ada. 6. Hmm. Yang kecil-kecil ada. Kenapa lo yang kecil-kecil malah ada. Yang gede malah jelas banget bedanya. Ini. Sama sih jumlahnya. Oh, ini enggak. Enggak. Oke. Satu lagi. Bulannya gak sih? Bulannya sama ya? Eh, beneran. Hah? Bedanya di mana? Kok gue gak ngerasa ada bedanya ya? Gue cuman iseng mencet doang. Ini gue kayaknya gitu dah. Apa sih? Kok gue lupa nama istilahnya? Mata gue silinder. Makanya kayaknya sama aja nih bentuknya. Oke, gue segini dulu kali ya. Sampai 5 dulu. Terus gue coba keliling. Eh. Ini apa? Loh. Kok ada tempat baru? Hah? Oh. Oh, ada ruangan kayak gini ya dibalik sini? Ada kulkasnya. Oke, oke, oke. Halah? Oh, jangan-jangan itu gara-gara ini ya? Mencet yang ini terus kebuka ini ya? Gue gak nyadar loh. Iya nih. Tuh, yang sebelah sini. Eh, mana? Sebelah sana. Sebelah sana. Gue ke mana dulu ya? Ini dulu dah. Masih ada yang ditanya gak sih? Gue lupa loh. Seingat gue sih udah gak ada ya. Jadi, kalau misalkan emang gak ada, gue nanti ke kitchen ya tadi. Kitchen. Ngetes mic nyala atau enggak? Ntar udah jauh-jauh malah gak kerekam. Eh, ini apa nih? Oh, ada, ada, ada. Oke, oke. Gue tanya dulu. I found a new room. Gue nemuin ruangan baru. Hah? Maksud kamu, instruksi di dokumen itu bener? Berarti dokumen itu asli dong ya? Seseorang berarti bikin tempat ini dan pasti ada jalan keluar. Ya, jalan keluar itu di teleport itu ya berarti. Akan tetapi dokumen itu gak ngejelasin terlalu detail sih. Oke. Nyurum-nyurum. Terkadang setelah kamu masukin ruangannya si Sienes, aku lihat tembok di depan ruangannya itu juga bergerak. Di kastilku, ada beberapa jalan masuk rahasia. Bahkan para arsiteknya sendiri juga gak tau tentang hal tersebut. Sepertinya sih ada sesuatu yang disembunyikan juga di sini. Apa ya kira-kira? Oke, iya sih. Kayak kerajaan ya. Kerajaan kan juga banyak pintu-pintu rahasia supaya raja bisa ngumpat atau apalah gitu. Hmm? Wah, semua hal ini bikin aku puyeng. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Aku gak tau sih apakah temanku ini akan kembali atau enggak. Nah, ini dia nih si siapa? Ratera ya. Ratera ini kayaknya dia emang udah kembali ke tempat aslinya deh. Virasat gue mengatakan seperti tersebut. Seperti tersebut. Yang ini nih kok gue gak ada apa-apanya gitu ya. Yuk, kita ke kitchen yang bisa dikecek. Ada tiga. Yang pasti kayaknya ini main menunya. Gue ke bulan dulu. Oh, kamu juga bisa liat bulan dari sini. Nah, ini nih yang gue bingung nih. Dari sini kan kita bisa liat bulan ya. Tunggu. Kalau, nah. Kayaknya kalau dari ruangan ini seharusnya gak bisa liat bulan kan ya. Apakah ada dua bulan ya? Nah, di sini kan ada bulan. Di sini juga ada bulan. Di sini ada bulan. Bingung gue. Itu kan kalau dia duduk situ. Jendelanya kan di atas kan ya. Berarti bulannya di sini. Nah, kalau yang di tempatnya si siapa? Gaspen. Itu kan dia. Tuh. Bulannya di sana. Berarti harusnya kan bulannya ada satu, dua. Terus tambah di bawah tiga. Pusing gue. Gue cekinnya dulu. Ada tong sampah juga. Dan ada cairan warna hitam. Oke. Sekarang kulkas. Ayolah, tolong makanan. Try to open. Aduh, ini. Gue jadi keinget. Yang kemarin nih. Kalau ada yang kayak gini-gini. Bentar, bentar. Gue tahan dulu, bentar. Gue pengen nanya dulu ke yang lain. Abis itu gue balik ke situ. Takutnya nanti gak ada kecepatan. Gue nanya dulu ini. Oh iya. Akhirnya kamu notice juga ya. Aku coba cek ruangan baru. Dan kalau dilihat dari posisinya. Aku rasa itu bukan bulan yang sama deh. Kalau emang ada dua bulan deh. Berarti ini bukan bulan yang sama kayak ada di bumi kan. Jadi kita tuh gak ada di bumi. Ataupun di antariksa deket-deket bumi. Dimensi lainnya mungkin. Atau ini semacam simulasi. Gue lebih mikir itu simulasi sih. Soalnya kita bisa di teleport segala kan. Nah ini gue pengen tanya juga tentang dua bulan. Oh kamu bisa lihat bulan lain juga dari ruangan baru. Menakutkan. Aku jadi merinding nih. It does. Hah kamu gak ngerasain juga? Yaudah lah. Oke cuman gitu doang. Kita ke king. King. Railroad spike. Oh gue pikir dia gak peduli. Oke aku paham. Susah sih kalau mau tergejut lagi. Iya dia selalu tenang kayak gini ya. Ya kamu tau lah ini moonplace. Dan hal-hal disini tuh berbeda dengan dunia kita yang dulu. Oke semuanya chill ya. Kecuali si Sharonica yang lebih. Apa. Lebih. Mikir tentang. Kenapa kok bisa ada dua gitu loh. Yuk kita ke kitchen. Dan kita buka. Harusnya sih udah semua ya. Buka. Ada apa nih? Apakah pintu menuju dimensi lainnya? Moment of truth. There goes nothing. Ah gak ada apa-apa. Oh cairan hitam. Lah. Sama kayak kopi. Ya ampun. Pingsan lagi gak nih? Yuk kita coba buka. Sayang. Loh kok ada cewek. Orang. Hah. Siapa ini? Ini bukan. Sienes kan ya. Hah ini Sienes. Oh. Are. Apa yang kamu lakukan disini? Oh bener Sienes ini? Oh Sienes. Eh ya cewek sih. Cewek juga ya. Eh cewek juga. Kamu Sienes ya? Aku. Enggak gak ini semua cuman. Gak disengaja. Itu dia. Aku keluar dari ruanganku. Dan aku liat ada. Jalan. Yang belum pernah aku liat sebelumnya. Dan. Itu malah menuntunku ke ruangan ini. Yang ada kulkasnya. Terus aku coba ngintip ke dalam. Terus aku kepleset. Dan masuk tanpa sengaja. Makasih ya. Kamu udah nyelamatin aku. Kayaknya kok ini bohong ya. Jelas-jelas ya. Jelas-jelas bohong banget. Kamu gak apa-apa. Oh. Ya. Baik-baik aja. Aku udah semakin mencurigakan kan ya. Aku selalu. Aku selalu kayak gini. Meskipun aku udah berusaha sebaik mungkin. Aku selalu mengacaukan segalanya. Hmm. Udah berapa ya kan ya aku. Aku benci diriku sendiri. Aku udah gak bisa ngomong apa-apa lagi. Tapi. Tolong percaya sama aku. Aku tuh cuma ketakutan. Aku gak bisa kasih tau kamu yang sebenarnya. Tapi. Paling gak. Aku gak akan menipu kamu lagi. Maaf ya. Kayaknya dia tiba-tiba jujur aja deh ke kita. Mungkin aku udah bikin banyak masalah. Buat kalian. Aku akan meminta maaf. Maafin ya. Oke. Ternyata Sienes. Dan dia beneran caretaker yang ada. Hubungannya sama eksperimen. Gak akan kebuka lagi. Oke. Berarti kita keluar. Dan dimana kah Sienes? Disini kah? Oh bener. Ini Sienes. Sienes. Halo semua. Aku udah keluar dari ruangan lama itu. Yah. Asal kalian tau. Aku gak akan menipu kalian lagi. Jadi. Silahkan bebas gunakan ruangan itu sesuka kalian. Kayak dia maunya di pojok-pojok aja ya. Kita gimana ya? Gue coba cek keadaan dulu deh. Oh. Udah hilang semua nih. Yang kita tanya. Apakah itu terjadi di semua tempat? Ya bener. Untung ya. Untung kita tanya dulu tadi. Kalau enggak. Udah gak bisa nanya-nanya. Eh tapi yang 2 bulan itu kan. Bisa ya. Oke. Kita ngobrol deh sama Sienes. 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 Kita tanya dari. Bawah deh. Yang gak penting. Apakah ada kue? Gak ada. Creamer. Ya mungkin udah gak ada lagi. Glassman. Oh ini masih sama. Lah awal-awal tuh gue curiga kan. Karena dia ngambilin kopi. Makanya tuh. Gue kira creamernya dia nyimpen. Tapi ternyata enggak ya. The machine was broken. Mesinnya tuh rusak beneran. Ya aku tau kok. Maaf ya. Nah bener kan dia ngejebak kita nih berarti. Untuk ngalihin perhatian dia. Pergi ke ruangan sebelah. Tentang insiden kopi. Ya kenapa? Aku udah ngelakuin hal yang salah. Maaf ya. Udah berniat menipu kamu. Bukan berniat menipu. Apa? Udah menipu kamu lah. Aku tuh udah bener-bener. Desperat banget pengen. Mengalihkan perhatian gitu loh. Supaya aku bisa. Pergi ke tempat lain. Oke. Dari semua sih yang. Perawakannya paling normal. Kalau dari apa? Baju. Rambut dan sebagainya. Kayaknya ini sisanya paling normal deh. Dokumen kayaknya penting. About the matter. Ini dulu. Dua bulan. Ya bener. Ada dua kok. Dan. Oh bukan. Bukan tiga ya. Berarti memang bener dua. Dan mereka punya tujuannya masing-masing. Oke. Kegunaannya ada. Berbeda. Buat apa? Ada dua bulan kayak gitu. Ini kita nanya soal meteran. Maksudnya yang ada di ruanganku ya. Aku seharusnya sih gak ngomongin ini ya. Tapi aku juga punya rasa tanggung jawab untuk mengatakan sesuatu. Tapi aku gak bisa ngejelasinnya secara detail. Tapi itu menunjukkan waktu yang tersisa. Oh. Kalau misalkan dia udah menyentuh bawah. Berarti waktu kita akan habis. Oh itu masih di atas sih berarti ya. Apa yang akan terjadi. Itu. Dan dia gak bisa ngasih tau berarti. Baca dokumen. Oh. Dimana kamu menemukan itu? Aku nemuinnya di kamar kamu kok. Ya kamar kamu. Di ruangan kamu kok. Oke. Ya terserah kamu mau mikir apapun. Pasrah dia. Itu menunjukkan waktu yang tersisa. Semua ini hanya lagi menunggu. Sampai akhirnya meteran itu menyentuh bawah ya. Mungkin tidak terlalu menenangkan untuk didengar ya. Tapi dalam keadaan ini. Semua itu tidak abadi. Jadi. Mungkin ya. Mungkin satu. Satu detiknya disini. Mungkin berapa lama gitu. Di bumi kali ya. Makanya kan umur mereka. Muka mereka kayak masih muda-muda juga kan. Yang si siapa tuh? Glasspan bilang dia. Udah seribu tahun disini. Gak peduli berapa lama waktu yang dibutuhkan. Itu tapi gak akan selamanya sih. Ketika udah melewatinya. Bahkan satu milenium pun. Satu milenia itu seribu tahun kalau gak salah ya. Seperti. Sekejap mata. Oke kita dapet info baru. Dan kita akan menyebarkannya ke yang lain. Nih. Ini berarti waktu kita tuh masih cukup banyak sih ya sebenernya. Gue gak tau apakah nanti tiba-tiba akan. Gue kemari dulu ya. Yang paling kayak gak peduli gitu. Nah ini. Oh waktu yang tersisa. Apakah kalau itu menyentuh bawah akan berakhir. Bukan nyentuh atas. Oke. Itu mungkin gak sih mengukur waktunya. Semenjak kamu datang disini. Sienes pasti dia udah memulai sesuatu sebelum kita semua sampe. Nah ya. Ini semua tuh udah. Gak tau udah gimana lagi mikir ya. Salah satu dari. Apa ya. Hiburanku lah disini adalah fakta bahwa. Kita tuh gak bisa tau. Waktunya tuh sebenernya kayak gimana. Jadi itu maksudnya masih ada waktu ya yang tersisa. Oke. Kita tanya ke raja. Andai ku jadi raja. Kamu denger hal ini dari Sienes. Aisy. Dia selalu aisy. Aisy. Wakata. Lumayan panjang ya. Waktunya ya. Maksudnya sisanya ya. Kalau itu udah nyentuh ke bawah. Aku pengen cepet-cepet sampe situ sih. Aku cukup seneng sih sama rasa kepo kamu ya. Dan punya sesuatu yang aku harapkan. Yang aku percayakan padamu. Apa sih? Kok gue nerjemahinnya kayak aneh banget. Maaf ya kalau misalkan gue nerjemahin masih agak aneh-aneh. Ya silahkan ngobrol sama aku kalau kamu suka. Oke. Tiba-tiba dapet tambahan kata. Oh itu jangan-jangan cuma ada di dia doang. Ya. Gue coba ngobrol dulu kali ya. Atau kelarin dulu aja lah. Gak lo banget sih gue. Hah? Oh itu sisa waktu. Kalau kita mengacu ke dokumen yang sebelumnya. Apakah maksudnya personil itu bakalan dateng ya. Kalau misalkan waktunya udah sampe bawah. Emeterannya udah sampe bawah. Atau itu malah mengindikasikan kapan waktu maintenance-nya selesai. Kalau gitu caranya gak ada yang bisa dilakukan lagi. Kecuali kita nunggu. Ya aku yakin itu bakalan jadi waktu yang sangat panjang ya. Gak ada lagi yang lebih panjang daripada menunggu untuk sesuatu yang akan terjadi. Jadi kayaknya sih kita perlu udah mikirin game apa yang akan kita mainkan selama beberapa abad ini. Oke. Dia masih suka anaknya tuh jadi ini ya. Anak board banget ya. Board game banget ya. Kita tanya dulu soal aku belum pernah bicara ini sih sama siapapun. Tapi sebelum aku sampe di Moon Place aku menerima sesuatu dari seseorang. Oke. Dia bilang pada aku kalau kamu menemui seseorang yang bisa kamu percaya tolong kasih ini ke dia. Diri kamu sendiri tuh gak boleh liat ke dalamnya. Aku juga gak tau sih alasannya apa. Tapi kalau aku nganggep ini adalah harapan terakhirnya dia. Aku jadi mempertimbangkan aku tuh menemukan kandidat yang cocok untuk aku kasih ini. Dan itu adalah kamu. Satu-satunya yang bisa aku percaya. Diantara seluruh warga. Eh warga. Seluruh orang yang ada di Moon Place ini. Dan kamu adalah orang yang paling tulus dan paling peka kali ya. Aku harus memberikan ini. Mempercayakan ini ke kamu. Oke raja itu memberikan kita kotak dengan combination lock. Combination lock. Kayaknya gue pernah denger combination. Dari mana ya? Aku taruh di meja dulu kali ya. Aku juga gak tau sih cara bukanya kayak gimana. Jadi terserah kamu. Sekarang aku udah menyelesaikan tugasku. Lo gak pulang kan ya? Oh taruh di meja gue meja ini ya. Oke kita tanya si Sianez lagi. Sianez tentang apa? Gak ada yang bisa di klik ternyata. Gue gak tau nih apakah minumannya ini tuh sebenernya ada guna atau enggak sih. Gue pengen minum apa ya? Haa sup sup apa? Supur bakala. Eh ya kepencet yaudah lah. Sekarang kayaknya gue harus balik ke meja dulu. Pasti akan ngeriger sesuatu. Tuh kan. Ini ada box. Buka gak ya? Yaudah lah. Ini adalah kotaknya si Raja itu. Dan sepertinya ada 16 digit password. Angka ya. Apa aja ya passwordnya ya? Aku gak punya ide sama sekali. Apa ada orang lain yang akan tau ya? Oh. Bentar. Oh ini karakter ya bukan? Gue gak tau sama sekali sih. Gue belum pernah liat ada karakter-karakter ini sebelumnya. Apakah ada di buku ini? Bentar gue cek. Gak ada sih. Gue coba tanya dulu ke beberapa orang kali ya. Dari yang paling gak peduli dulu. Password. Oh kamu dapet itu dari si Raja. Kita musti harus manggil dia ratu gak sih? Sekarang. Dia gak tau cara bukanya juga. Kenapa kamu ngebanting aja? Mungkin itu bakalan ngancurin dagian dalemnya juga sih. Ya sih. Kalau misalkan itu barang adalah benda dari Moon Place. Peles ya. Gue tuh place-place mulu. Peles. Moon Palace. Pastinya dia gak bakalan bisa gampang dihancurin. Kayak furniture dan sebagainya yang ada disini kan. Tapi kalau aku tebak. Kayaknya sih box itu juga gak bisa dihancurin. Sepertinya kamu kurang beruntung. Oke. Seperti yang gue tau ya. Begitulah dia. Kita tanya Raja. Aku gak tau sama sekali sih. Orang yang ngas tau ini juga gak kasih tau apapun sama cara bukanya juga gak tau. Mungkin dia sendiri juga gak tau. Gak tau semua nih. Kok sih yang ngasih dia cewek ya berarti ya? Eh ngomong-ngomong dia cewek. Dia cewek. Karakter kita cewek. Ini cewek. Ini cowok sendiri nih. Jadi gak harem gini. Password kita tanya ke dia ya. 16 angka. Ada clue untuk mulainya? Gak ada sama sekali sih. 16 tuh banyak loh. Dan aku sih gak bakalan bisa nyoba paksa satu persatu. Karena itu bakalan banyak banget kombinasinya. Iya sih makanya ini game bener-bener ngerjain nih ya. Biasa mah kalau game kayak gini tuh kombinasi 3 atau 4 gitu. Ini sampai 16. Gak mungkin kan kita cobain salah satu ya. Ya seperti apapun yang terjadi disini tuh gak realistis. Jadi kita gak perlu pikir secara logik juga kayaknya sih. Karena itu keadaannya mungkin dengan maksa buka. Itu yang harus kita lakukan. Oh dia sendiri juga gak tau ya. Gue tanya ke satu-satunya orang yang sepertinya akan tau disini. Kita tanya. Box? Aku gak tau apa-apa sih. Tapi kalau kamu cek semua kemungkinan kombinasinya mungkin akan kebuka. Ya kali. Baru aja dibilangin. Mungkin seperti itu desainnya. Dan ya iyalah. Kan gue juga udah mikirnya kayak gitu. Cut reader atau fingerprint screener? Gak kepikiran sih gue. Apakah ada hubungan sama ini? Gak ada. Apakah ada hubungan sama ini? Gak ada juga. Gak ada apa-apa. Apakah gue harus menyelesaikan puzzle ya? Apakah gue harus menyelesaikan ini? Mungkin gak lah ya. Oke kita lanjut deh. Ini ke yang ke-6. Apa yang beda? Oh ini ontanya beda nih. Ini bulannya beda gak nih? Meskipun gue gak ngeliat perbedaannya. Beda lu? Ini gue dikerjain ya. Gue gak ngerasa bulannya beda sih. Mungkin ya ini ibaratnya kok tuh kayak di Moon Palace ini kan ada 2 bulan ya. 2 bulan itu kan keliatan sama. Mungkin juga itu petunjuknya kali ya. Ini beda yang atas lebih gede. Berapa sih? 8. Oh ini ikannya agak minggir. Ini lebih panjang gak sih? Ya kan? Ini kurang. 2 lagi. Apa ya? Ini ujungnya bengkok yang atas. Bener lagi. Padahal gue gak tau itu silinder atau enggak. Apa lagi? Satu. Terakhir. Selalu terakhir paling susah. Ah bener ini beda. Oke oke oke. Tadi gue pikir sama. Ternyata pas diliat lebih deket. Enggak. Oke ada 10. Ini banyak nih. Ini beda. Satu. Yang atas ada mata. Oh ini tem putih. Yang ini sabit. Terus. Oh ini gak ada ikan nih. Ini matanya hitam. Garisnya kurang satu. Empat lagi ya. Matanya arahnya beda. Ini kurang satu. Dua lagi. Ini moncongnya beda gak sih? Enggak ya. Siripnya sama. Oh ini. Ini ya beda. Satu lagi. Ini. Ini nih 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 nih. Nah. Oke 78 sekarang. 8 ini beda. Jelas. Mulut arahnya juga beda. Arah mulut. Terus. Ini segitiga lebih gede gak sih? Tuh. Ini juga beda. Ini ikan lagi diapain ya? Lagi di scan. Oh ini. Di atas gak ada. Apalagi. Ini sama. Iya. Sama kok. Ini ya? Lebih kecil. Oh iya bener. Lebih kecil. Apalagi ya? Ini kah? Yang bawah lebih lurus. Ini sama. Oh gila. Ini kalau silinder gimana mainnya coba. Kalau gue gak pake kacamata. Gue gak bisa liat perbedaan apapun. Yang apa tuh? Yang pojok kiri tadi tuh. Gak mungkin itu. Berarti ini puzzle-nya kayaknya sih. Harus cari yang bener-bener beda nih. Gue coba liat garis-garisnya deh. Garis-garisnya. Gue paling perhatiin kayak gini nih. Ini ada tonjolan. Atas ada tonjolan juga. Wah. Itu atas miring. Ini bawah. Agak nyek. Nyembung gitu. Ini aman. Ini juga sama. Sama. Kalau sekilasnya sama ya? Ini yang atas agak lebih maju gak sih garisnya? Oh berarti bukan. Ini juga garisnya sama kok. Oh ini nih nih nih. Ini bawah lebih. Nah ya kan. Lebih ke bawah gitu loh. Oke sembia. Oh jangan-jangan nih nih. Kodenya. Ya ini jelas beda lah. Eh mana? Kok gue malah tekan yang atas sih? Hah? Woi. Ngebug ya? Nggak. Deformation. Ini itu gak sih? Kodenya nih? Gak tau sih. Satu loh. Wah. Pasti ada yang aneh nih. Di checker ya kah? Ini gue malah coba-coba. Ini nih. Gak bisa. Yang atas ketutupan sih. Set. Fokus banget gue fokus. Oh ini gak sih? Bukan. Bukan juga. Gue coba liat pojok-pojokan dulu deh. Ini sama. Ini sama. Oh ini lebih kecil sih nih. Coba ya. Hoki banget. Nah. Apa nih? Coba ya gue ulang baca ya. Aku nomor 92. Sang pelaut dari kapal ini. Atau dulunya aku adalah pelautnya. Terus kapal ini. Yang mana dia membawa banyak orang di dalamnya. Termasuk si nomor 92. Dan mereka yang bukan nomor 92. Bertabrakan. Maksudnya apa sih? Gue masih gak ngerti ini. Terus nomor 92 masih lembek. Nomor 92 itu ada di kapal keempat. Dan kapal yang bukan kapal keempat. Bukan nomor 92 yang mengendarainya. Hah? Gue bingung. Bumi adalah lokasi dia menabraknya. Memasuki dat. Hamparan pasir di bumi. Nomor 92 masih lembek. Dan dia juga pusing. Semuanya pada panik. Nomor pertama yang ditulis ada di monitor. Nomor 92 masih lembek. Ini mushi ini lembek kan ya? Nomor 6 bilang. Ayo kita semua membentuk. Membentuk nomor 92 bahagia. Ketawa-ketawa kecil gitu. Akhirnya bisa berubah sesuatu dari yang awalnya lembek jadi ikan. Berarti ada hubungannya sama yang tadi kita cari itu. Terus aku juga tertawa. Ketika kontainer itu hancur. Semua orang pada sedih. Dan aku pun berhenti tertawa. Mereka berkoneksi dengan kontainernya nomor 111. Dari mesin formasi. Nomor 11 itu masuk ke mesin. Nomor 11 gak bisa jadi ikan. Dia malah jadi flat fish form. Gue gak tau apa. Tapi di dalamnya masih ada si nomor 111. Ikan dan ikan cacing rata itu gak ada bedanya. Ketika nomor 92 melihat nomor 111. Aku hampir ketawa lagi. Tapi aku bisa menahan diri. Nomor 92 dia juga bisa menahan diri. Nomor 92 telah menahan diri untuk waktu yang sangat lama. Nomor 6 bilang. Kalau mesinnya itu mungkin rusak. Dan kita harus berhenti. Tapi kata si 111. Meskipun dia berbeda. Tapi ya gak apa-apa lah. Jadi mungkin baik-baik aja. Nomor 6 bilang. Ini mungkin bener. Jadi mereka mulai menyalakan mesinnya lagi. Nomor 92 senang. Bahwa aku hampir menghancurkan kontainer itu. Tapi aku bisa menahannya. Nomor 92 aku bisa. Hah? Hah? Kok ngulang lagi sih? Kontainer nomor 92 itu akhirnya terhubung dengan mesin. Dan mulai mengeluarkan suara. Ketika aku melihat ada lubang yang menuntun ke mesin tersebut. Aku bahagia. Dan aku pun pergi jauh. Jauh ke dalam lubang tersebut. Nomor 92 merasa kalau tubuhnya itu menjadi ikan. Tapi kali ini dia merasa jauh lebih baik. Dan aku khawatir ya. Kalau misalkan seluruh tubuhku itu akan bercahaya dengan. Penuh dengan kebahagiaan. Tapi ternyata enggak. Itu rasanya luar biasa. Aku sangat senang. Tapi setelah aku menjadi ikan. Aku merasa aneh. Nomor 6 melihat nomor 92 aneh. Dan dia bilang. Apakah kau baik-baik aja? Nomor 92 merasa aneh. Tapi aku rasa dia baik-baik aja. Nomor 6 melihat nomor 92. Itu aneh. Dan dia mengatakan. Hei kamu enggak apa-apa. Nomor 92 merasa aneh. Tapi dipikir-pikir itu baik-baik aja sih. Jadi ya itu enggak apa-apa. Nomor 92 baik-baik aja. Dan itu merasa baik-baik aja. Aku mau terima kasih ke nomor 6. Makasih ya. Jadi aku bilang makasih. Nomor 6 berteriak ke nomor 111. Apa yang udah kita lakukan. Kerusakan di mesin itu sangat fatal. Nomor triple 1 jadi cacing ikan pipih. Dan dia berjalan sepanjang tembok. Untuk menghampiri nomor 92. Nomor triple 1 menggaruk dengan lembut. Nomor 92 dengan tangannya. Dan memberitahukan kalau nomor 92 jangan berkeliaran. Dia bilang dia khawatir. Nomor 92 itu enggak bakalan bisa ngebuat nomor. Aduh ini gue bingung titik komanya asli. Dia bilang itu dengan tampang yang sangat khawatir. Jadi nomor 92 tidak mau membuat nomor triple 1 itu khawatir. Dan mengatakan kalau dia enggak bercanda. Nomor 92 akhirnya enggak bicara seperti ini sebelumnya. Dan untuk pertama kalinya. Tapi aku tahu aku akan bicara seperti ini selamanya sekarang. Nomor 92 sepertinya membicarakan tentang sesuatu yang sangat berharga. Bermakna. Tapi aku enggak terlalu paham sih. Nomor 92 dan semuanya bukan 92. Apa? Enggak punya ide tentang apa yang dibicarakan sama nomor 92. Tapi semua orang mengatakan banyak hal. Tapi aku pikir mereka mengerti dengan apa yang dikatakannya. Aku bilang ya itu enggak apa-apa dan enggak usah khawatir. Aku pikir nomor 92 membuat triple 1 itu sedih. Karena air matanya itu mengalir dari kedua matanya si triple 1. Setelah nomor 6 memberitahukannya kepada aku. Untuk tetap berada di kapal ini dan berbicara kepada semuanya. Jadi si nomor 92 itu tetap bisa hidup. Akhirnya banyak waktu yang udah terlewat. Dan suatu hari nomor 6 itu menghampiri nomor 92. Dan disebelahnya nomor 92 ada sesosok mahluk yang bentuknya lucu dan kurus. Nomor 92 itu bilang, Oh kamu bentuknya lucu ya? Aku udah berubah banyak bentuk. Tapi ini yang pertama kali aku lihat bentuknya itu adalah nama kamu. The Lanky Creature. Makhluk yang kurus itu mengatakan kalau orang tuh kayak gini dan namanya Klein. Nomor 92 gak paham dari mana nama Lanky itu dimulai dan berakhir. Jadi aku mau manggil mereka Lanky. Lanky bertanya ke nomor 92 banyak pertanyaan. Mereka menanyakan semua pertanyaan yang udah semestinya. Seperti siapa kamu? Dan dari mana kamu? Dan kapan kamu menjadi seperti itu? Dan kamu inget gak sama diri kamu sendiri? Nomor 92 itu agak sedikit bosen dan tidak menyukainya. Aku gak menyukainya karena ada firasat buruk yang mengatakan bahwa Aku akan menjadi lembek lagi dan menjadi ikan di mesin. Dan merasa enak untuk membawanya pulang perasaan buruk ini. Tapi Lanky bilang maaf. Kamu gak bisa melakukannya. Jadi nomor 92 memberitahukannya kepada dia sesuatu yang gak ada hubungannya. Yang meskipun apapun dia bilang, Lanky tidak bertanya nomor 92 banyak pertanyaan. Nomor 92 bertanya apa yang akan mereka lakukan. Lanky bilang kamu sedang ada di situasi yang disebut sebagai kondisi mental yang tidak bisa dirubah. Dan bahwa gak ada jalan untuk keluar dari itu tapi suatu hari mungkin akan ada. Jadi sampai saat itu, kamu mesti menunggu di bulan kedua di Moon Palace dengan semuanya dalam kondisi yang sama. Nomor 92 mengetahui bahwa Lanky ini mengatakan hal yang benar. Ini tidak terjadi sampai akhirnya aku rasa nyaman bahwa aku mengerti dan aku bahagia dengan hal tersebut. Bahwa nomor 92 setuju untuk melakukan hal yang sama. Sesaat setelah itu terjadi, nomor 92 bersama dengan Lanky dan nomor 6 mengendarai kapal kecil dan akhirnya mendarat di bulan. Itu adalah bulan yang cantik dengan lautan. Nomor 6 bilang maaf dan Lanky bilang selamat tinggal. Nomor 92 bilang kalau dia gak tahu cara untuk membalas nomor 6 ataupun Lanky. Jadi aku bilang aku gak tahu. Nomor 6 dan Lanky masuk ke kapal dan pergi ke rumah. Ada 5 lainnya yang seperti 92. Disini aku tidak sendirian, aku akan menahannya dalam waktu yang sangat-sangat-sangat lama. Dan juga aku sangat bahagia bahwa orang-orang tuh pada suka datang dan mendengarkan apa yang aku katakan. Jadi silahkan datang lagi, aku si nomor 92. Saya melakukan yang terbaik sebagai editor untuk menyalin dengan benar pesan-pesan dari nomor 92. Yang aku kunjungi di bulan kenyamanan setelah mereka jatuh dalam kondisi yang tidak bisa dirubah. Apa ini maksudnya? Jujur gue gak paham sih ya. Maksudnya apa? Apalagi ini bahasa Inggrisnya berantakan banget. Gue juga gak tahu kenapa. Mungkin karena ini adalah transkrip dari pesan yang disampaikan sama nomor 92. Dan dia kan bilang kalau dia mengusahakan akan ya mengerjakan pesan ini gitu kan. Tapi ya pesannya berantakan aja gitu. Dan ternyata gak ada apa-apa ya. Gue kemana dulu ya? Apa gue cek ke sekitar ya? Ngomong tadi kan dia suka karena disini dia gak sendiri terus ada 5 orang ya. Kita ada berapa orang ya? 1, 2, 3, 4, 5. 5 sih. Kalau di ceritanya 92 berarti dia ber-6 dong. Oh enggak enggak, 5 ada si ini kan? Ada si Ratera. Gue coba ngecek-ngecek dulu. Gak ada sih. Gak ada apa-apa. Berarti gue coba cek sini deh. Masalahnya tuh ini gak bisa diapapain loh. Gue random aja lah. Gak bisa diapapain. Gimana coba? Apalagi ya? Gue pikir tadi tuh ada clue atau apa gitu loh. Gue ke dia dulu deh. Satu-satu yang paham seperti. Gak ada apa-apa juga. Ngapain ya? Ada yang kelewat gak ya? Gak ada apa-apa loh. Disini juga gak ada. Gue save dulu deh. Ini kan gak ada. Eh bentar. Ini tuh ikan yang diomongin tuh mereka ya ini ya? Asli lu, gue gak paham. Oh, dia balik lagi. Gue coba asal-asalan dulu lah. Gak ada opsi apa-apa. Sumpah. Ada huruf apa aja sih nih? Ada berapa nih? Oh iya. Ada 9. Apa ya hubungannya sama 9 ya? Ada 16 digit dan 9 angka. Dari. Ah. Apa nih? Gak mungkin sih kalau ngebak. Aku gak mau ngelakuinnya sih. Tapi. Oh. Apakah aku harus coba semua kombinasi untuk membuka kotak ini? Kayaknya sih butuh banyak waktu. Oke oke. Berarti ini kayaknya sih bakalan trigger sesuatu ini kayaknya. I'm ready. All right. Here we go. Akhirnya dikerjain tuh sama mereka. Bukan kita yang kerjain. Ya ini udah kayak itu tau. Apa? Mesin. Mesin apa gitu. Yang nyoba segala. Hah seribu? Sudah seribu ini ya. Seribu apa? Kombinasi berarti tadi. Ini tiga ribu. Kita tungguin aja. Sampai berapa dia. Oh. Kamu udah nyoba semua kemungkinan. Yang terjadi. Good luck. Oh. Kita dikasih selamat sama yang lain ya. Oke oke oke. Gila emang kita ini butuh. Eh. Kita lagi butuh waktu. Butuh untuk. Mengusir rasa kebosanan. Butuh buang-buang waktu. Menghabiskan waktu. Begitulah. 10 ribu. Ini berat. Gila. Gokil. Makin cepet. 100 ribu. Gila ini berarti. Angkanya tuh 1 jutaan ya. Yikes. Kamu gak nyoba semua kombinasi kan ya. Itu 16 digit loh. Dan cuma 1. Doang. Kamu bakalan bisa buka. Berarti ini possibility nya berapa coba. Kalau ada 16 digit. Ada 9 angka. Ada berapa banyak peluang kombinasi ya. Eh. Ada berapa banyak kombinasi yang tercipta. Berarti itu adalah. Matematika itu. Gue gak tau cara ngitungnya gimana. Tapi. Sepertinya bisa dihitung. Nanti gue tanya chat GPT aja. Udah 1 juta. Eh. Oh. Bukan 1 juta kombinasi ya. Berarti lebih dong. Oh iya. Kan 16 digit ya. 1 digit ya. 1 juta itu kan 7 digit. 1 juta itu kan 7 digit ya. Wah gila. 16 digit tuh berapa ya. Berapa M. Berapa ratus M. Nah ya. 2. 3. 1. 2. 3. 4. 5. 5. 5. Permisi. Kamu mau aku bantu. Siapa nih. Yo semangat ya. Ada 5 nolnya 3. Tuh berapa satuan ya. Kalau 1 kan seribu. 2 kan. Sejuta. 3 kan. Berapa sih 3. Semiliar ya. 4. Triliun. 5. Juta triliun. 6. Eh 5 ya tadi ya. Berarti juta triliun. 1 juta triliun. Gak tau angkanya terlalu banyak. Ini gue ngomong. Sembarang ya gue ngabisin waktu aja sih. Untuk nunggu. Ini orang kelar. Untungnya sih. Daripada gue yang. Apa. Ngitu-ngituin kodenya kan. Ya. Setidaknya ini udah setengah perjalanan. Lanjut lagi. Niat banget loh dia bikin. Ininya kayak gini. Tapi untung sih gak ngerjain kita. Makanya kan kita gak dikas tau. Klu-kluenya sama sekali. Ini tuh angkanya berapa. Dan gue pikir tuh. Kalau misalkan kita udah nyasain bukunya tadi. Bakalan dapet clue. Ternyata gak. Kita cuman dapet potongan cerita yang gak jelas. Tapi ada sedikit. Gambaran lah. Jadi mungkin ini sih. Ceritanya tentang. Sesuatu yang bukan manusia ya. Makhluk gitu lah. Dan dia. Akhirnya terjem. Oh udah. Oh aku gak nyangka kamu udah. Sampai sejauh ini. Sejujurnya. Aku udah nyoba sekali. Dan 9 digit itu udah yang paling jauh. Oke oke. Oh ini si Raja pasti ya. Dia udah pernah nyoba sampe 9 digit. Harusnya dikas tau dong. Jadi kan kerjaan kita udah tinggal. Sisanya tuh. Berapa tuh. 7 digit lagi kan. Ya itu kan berarti ngerjainnya gini. Tek 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 tek. Niat banget sumpah. Yah. Tadi ngelanjutin sampe mana ya. Oh ceritanya berarti dia tentang. Sesosok mahluk yang mu gatau apa. Terus tiba tiba sampai dibumi. It's been a while. Aku gak mau ganggu kamu atau apapun. Tapi. Aku sebenernya datang. Dengan sebuah undangan. Aku akhirnya kelar nulis Kempen untuk tabletop RPG Setelah 200 tahun Gila Ini waktu udah berlalu 200 tahun nih Gokil Mungkin ya sekitar 10-100 tahun lah untuk Kelarin gamenya Glasspan, The King, Sianus Bakalan main nih sama-sama Ayo kamu ikut main juga Kalau kamu pengen Aku udah ngedesain Jadi kamu bisa join di tengah jalan Nanti-nanti aja Fokus dulu fokus Terus gak tau ini makhluk apa Dia bilang kan makhluknya lembek kan Terus dia akhirnya Berusaha untuk membentuk Yang membentuk-membentuk yang di awal itu Yang gue bingung ternyata itu Merubah dari sesuatu yang lembek Jadi sesuatu yang berbentuk Dan dia menjadi ikan Awal-awal Terus temennya satu lagi juga Ngebentuk tapi jadinya malah kayak Cacing ikan gitu lah Gue gak ngerti apa Come on Nah terus disitu ada masalah Akhirnya mereka mendarat di bumi Terus gue gak tau gimana ceritanya Dia ketemu Sesosok manusia yang namanya si Klien itu Klien atau apa Lalu Yaudah dia akhirnya Berusaha jadi manusia juga Jadi Mungkin ini alien yang Jatuhnya tuh Siap shifting ya Berarti Oh dapet Dapet kah? Suara apa itu? Password match Lock disengage Akhirnya bisa dibuka Setelah gue Killing sometime Oke Apa ini? Hah? Apa? Oh udah gila nih Itu terbuka Heavy banget Udah berapa lama ini? Aku udah terlalu fokus Aku gak tau siapa Kalau orang-orang masih ada disini atau enggak Apa ya ada di box ini? It's been a while Ada embosan Embosan apa? Ukiran ya Dengan sedotan ini Kamu bisa meminum Air mata bulan Oke Spesifik banget nih Seperti yang ada di mesin dispenser itu Golden straw Sedotan emas Semua yang kukerjakan Hanya untuk ini Yah Aku pikir aku akan coba Nanti minum Gak 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 Gue mau save dulu Dan ya Gue akhirin dulu sampai sini Bener-bener ini Part yang absurd banget Karena Tadi aja kita dapet Transcript Percakapan Yang gak jelas Sumpah Gak jelas banget Itu gue translate Juga kayaknya Gak paham deh Gak tau gue ngomong apa Kayak orang maboknya Terus Ditambah terakhir Kita malah nyobain Satu-satu Kombinasi Yang memungkinkan Akhirnya kelar Setelah gak tau Berapa tahun itu Yang kita laluin Dan Hasilnya adalah Sedotan emas Yang gak tau buat apa Ya mungkin nanti akan dicoba Tapi ya Sementara sampai sini dulu Di next partnya Gue pengen coba Ngobrol dulu Sama yang lain kali ya Yaudah Ketemu lagi di part selanjutnya Thank you banget yang udah nonton Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax